Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman sekalian selamat berjumpa kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali untuk berkunjung ke pasar rawa bening yaitu pasar batu akik dan batu permata serta barang-barang antik Hai sekitar dua bulan yang lalu saya pernah menginformasikan ke teman-teman tentang keadaan pasar rawa bening yang saat saya berkunjung itu adalah saat hari kerja nah sekarang kita saya coba di hari libur di tahun 2021 kita melihat situasi pasar rawa bening yuk kita lihat teman-teman Hai nah ini adalah keadaan pas di luar pasar rawa bening yang posisinya di sebelah timur dari pasar rawa bening yaitu di trotoarnya kita lihat ini sehabis hujan ini masih ada pengunjung yang datang untuk melihat-lihat batu akik atau batu permata yang dijual di trotoar pasar rawa bening nah ini adalah lantai dasar dari pasar rawa bening yang menjual batu permata batu akik serta barang-barang antik lainnya beserta aksesorisnya juga ada di sini nah kita lihat teman-teman keadaan saat hari libur itu cukup banyak dikunjungi oleh para pencinta atau penggemar batu akik batu permata jadi dibanding dua bulan yang lalu saat saya berkunjung ke pasar rawa bening yaitu saat hari kerja saat itu pengunjungnya memang kurang banyak atau boleh dibilang sepi nah sekarang saat hari libur pasar rawa bening itu banyak dikunjungi oleh para pencinta atau penggemar batu akik dan batu permata nah ini kita lihat di lantai dasar ini banyak juga para pengunjung yang masih berkunjung padahal saat saya berkunjung ini itu sudah sore hari yaitu sekitar pukul 16 ini masih ada atau masih cukup banyak para pengunjung yang berdatangan ke pasar rawa bening nah ini adalah ruangan bagian tengah dari lantai dasar dari pasar rawa bening nah teman-teman bisa lihat sendiri kondisinya tiap-tiap dari los atau kios dari para pedagang itu 12 masih ada pengunjung yang mendatanginya jadi kondisi saat ini bila dibandingkan saat sekitar dua bulan tahun yang lalu saat saya berkunjung masih rame yang sekarang tapi bila dibandingkan saat booming nah itu memang sangat berbeda sekali teman-teman kalau saat sedang booming itu boomingnya batu permata batu akik pasar rawa bening ini sangat padat sekali dikunjungi oleh para pencinta batu permata maupun batu akik ada optimisme dari saya bahwa gairah akan kembalinya batu akik atau batu permata itu akan kembali ramai akan kembali booming kembali nah ini perlu didukung oleh para pencinta batu akik atau batu permata adalah para pedagang para supplier agar batu akik atau batu permata itu akan kembali booming akan kembali berjaya lagi karena masalah batu akik atau batu permata itu menyangkut masalah hobi yang tidak akan pernah hilang saat kondisi sekarang yang sedang pandemi sedang COVID-19 ini memang di segala bidang itu mengalami penurunan mengalami pelemahan salah satu yang ikut terimbas eh COVID-19 ini adalah para pedagang yang batu akik para pengrajin serta para teman-teman yang biasa memoles atau membentuk batu akik yang omsetnya turun eh cukup tajam nah ini kawan-kawan saya sekarang posisinya berada di lantai satu dari pasar rawa bening yaitu pusatnya eh batu akik dan batu permata serta eh barang-barang unik atau barang-barang antik nah ini teman-teman lihat sendiri kondisi lantai satu dari pasar rawa bening ini dari satu dua pengunjung saat hari libur itu mendatangi beberapa kiosk di lantai satu pasar rawa bening Hai sebelum COVID-19 kondisi eh dunia batu akik dan batu permata itu memang sudah menurun berbeda di tahun-tahun 2014 dan 2015 saat boomingnya batu akik dan batu permata ditambah lagi saat COVID-19 ini kondisi perbatuan eh baik batu akik maupun batu permata itu semakin menurun tapi meskipun begitu perlu adanya terobosan dari para teman-teman sekalian para pencinta para pedagang juga pemerintah untuk bisa kembali menggairahkan pasar batu akik dan batu permata di Indonesia ini sekarang saya berada di lantai dua dari pasar rawa bening ini disini memang lebih mengkhususkan menjual obat-obatan serta vitamin walaupun ada beberapa pedagang yang menjual perlengkapan atau aksesoris batu akik selain menjual obat-obatan dan vitamin ada juga laboratorium yaitu GRI yang untuk pengecekan batu akik atau batu permata jadi GRI itu berada di lantai dua dari pasar rawa bening nah ini adalah kantin yang berada di lantai dua pasar rawa bening jadi bila teman-teman saat datang ke pasar rawa bening tidak usah khawatir saatnya makan siang bisa mengunjungi kantin di lantai dua pasar rawa bening nah ini sekarang kita menuju lantai tiga dari pasar rawa bening saya berada di lantai tiga pasar rawa bening yang diposisikan atau difungsikan sebagai tempat ibadah yaitu berupa masjid jadi para pengunjung para pedagang serta masyarakat umum bisa melakukan solat berjamaah di masjid di pasar rawa bening jadi teman-teman yang berkunjung ke pasar rawa bening tidak usah khawatir saat solat tiba saat solat wajib tiba kalian tidak usah keluar dari pasar rawa bening cukup ke lantai tiga saja karena disitu sudah ada masjid al-fitroh nah ini ruangan utama dari masjid al-fitroh yang cukup luas teman-teman cukup luas bersih dan sangat nyaman sekali nah ini karena perut saya sudah lapar teman-teman saya makan soto betawi yang berada di parkiran mobil sebelah utara dari pasar rawa bening nah sekian saja liputan tentang pasar rawa bening di tahun 2021 semoga informasi dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian sampai jumpa lagi teman-teman sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh